Hai, jumpa lagi dengan saya Roni Setiawan dari belajarbusinessinternet.com Di sini, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pengenalan dasar WordPress di bagian yang ketiga, yaitu tentang WordPress Theme Oke, apa saja yang Anda akan belajar di dalam video ini Yang pertama, apa itu WordPress Theme dan fungsinya Yang kedua, Anda akan belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi menaktifkan, menonaktifkan, menghapus, serta melakukan pengaturan di WordPress Theme Yang ketiga, contoh WordPress Theme itu apa saja Dan yang keempat, perbedaan free dan premium themes itu apa Oke, kita mulai Yang pertama adalah, apa itu WordPress Theme dan fungsinya WordPress Theme adalah pekomponen dari WordPress yang tidak kalah penting dari WordPress Plugin Di sini, WordPress Theme, di sini WordPress Theme berperan penting Yaitu dari sisi tampilan atau interface Di sini, WordPress Theme berperan penting Artinya apa? WordPress Theme ini adalah satu bagian yang membuat layout atau tampilan Sehingga website Anda memiliki tampilan yang baik Pastikan Anda memilih WordPress Theme yang tepat untuk website Anda Oke, dari fungsinya Fungsinya untuk apa WordPress Theme? Dari namanya saja, saya yakin Anda pasti dapat menobaknya Apa kegunaan dari WordPress Theme itu? WordPress Theme ini digunakan untuk menambah fungsional dari segi tampilan Layout WordPress Anda Sehingga Anda bisa memiliki website dengan tampilan-tampilan yang sangat menarik Ibaratnya seperti gini Kostum baju Anda dapat menggantinya Agar Anda memiliki tampilan yang berbeda Tampak berbeda, lebih baik lagi, lebih cantik lagi Hal ini berlaku juga dengan WordPress Theme Anda dapat menggantinya sesuai kebutuhan Anda Nah, untuk mengakses WordPress Theme Saya akan tunjukkan kepada Anda Tetapi sebelum untuk mengakses WordPress Theme Saya akan menunjukkan kepada Anda Contoh dari WordPress Theme itu seperti apa Yang pertama seperti ini Ini adalah tampilan dari belajarbisnisinternet.com Ini adalah theme yang kami pakai di belajarbisnisinternet.com Ini adalah contoh dari theme yang lain Yaitu theme yang namanya adalah Serif Lite Ini tampilannya cukup menarik Website ini dapat Anda gunakan untuk website company profile Anda Atau untuk personal branding Anda Menarik ya Di sini Anda bisa lihat tampilannya sangat menarik Oke, atau tampilannya yang lain Di sini Anda bisa melihat ini adalah contoh-contoh dari themes Yang dapat Anda pakai untuk website Anda Oke Oke, saya lanjutkan ke bagian yang kedua Bagaimana cara melakukan instalasi, menaktifkan, menonaktifkan, menghapus, serta melakukan pengaturan WordPress Theme Saya akan tunjukkan kepada Anda cara mengakses theme yang ada di dalam WordPress Anda Yang pertama adalah masuk ke dashboard WP Admin Anda dengan cara memasukkan username dan password Anda Setelah Anda masuk di dalam dashboard WP Admin Anda perhatikan menu di sebelah kiri Masuk ke menu appearance Temes Ini adalah themes default bawaan dari WordPress Ketika Anda pertama kali install WordPress Anda akan memiliki beberapa themes yang telah di install di dalam WordPress Anda Anda dapat melihat secara default tampilan dari website Anda seperti ini Ini adalah themes bawaan dari WordPress Anda Anda dapat menggantinya supaya tampilan website Anda lebih cantik lagi Oke, saya tunjukkan kepada Anda cara bagaimana melakukan instalasi WordPress Theme Yaitu dengan cara, ada dua cara Yang pertama adalah Anda mencari WordPress Theme dari repository WordPress Anda masuk di bagian Add New Kemudian di sini Anda bisa perhatikan ada beberapa pilihan, fitur Kemudian yang kedua adalah WordPress yang populer Anda bisa lihat di sini WordPress Theme yang populer seperti apa Kemudian pilihan yang ketiga adalah Letters Letters ini adalah themes yang paling baru Oke, saya masuk ke search themes Jika Anda sudah tahu misalnya Anda ingin membuat website tentang topik pernikahan, wedding Anda bisa mengetikan di sini Wedding themes Di sini akan muncul pilihan-pilihan themes yang berhubungan dengan topik wedding Saya akan contohkan kepada Anda bagaimana cara melakukan instalasi WordPress Theme Sebagai contoh, saya pilih themes yang namanya Wedding Style Kemudian Anda klik tombol Install Setelah Anda berhasil melakukan instalasi, ada hal yang perlu Anda lakukan Yaitu Anda bisa melakukan activate atau live preview Saya live preview terlebih dahulu Artinya apa? Live preview adalah menampilkan tampilan yang nantinya seperti apa sih theme itu ketika Anda pasang di dalam WordPress Anda Oke, jika Anda sudah melihatnya, Anda bisa klik tombol Save and Activate Ya, di sini adalah hasil dari tampilan theme yang telah Anda install Menarik bukan? Oke, cara yang kedua untuk melakukan instalasi WordPress Theme Yaitu dengan cara upload file Caranya bagaimana? Yang pertama Anda harus mencari file itu terlebih dahulu Anda download dan simpan di komputer Anda Misal, Anda mencari themes tentang wedding Wedding WordPress themes free download Oke, kemudian misal saya pilih yang ini Anda bisa download dan simpan file tersebut di dalam komputer Anda Untuk WordPress Theme, filenya biasanya dalam bentuk .zip Anda bisa simpan file tersebut di dalam komputer Anda Kemudian Anda upload file tersebut di WordPress Anda Oke, setelah Anda selesai melakukan download Masuk ke dalam WordPress Dashboard Anda Masuk ke menu Appearance Theme Di sini Anda klik tombol Add New Pilih upload theme Pilih upload theme Di sini Anda bisa klik tombol browse Pilih theme yang Anda ingin upload Yang telah Anda download sebelumnya Kemudian klik tombol install now Oke, setelah melakukan instalasi Hal yang sama, hal yang serupa yang telah Anda lihat sebelumnya Anda bisa melakukan klik Live Preview Atau klik Activate Saya aktifasi saja langsung Dan hasilnya kita lihat seperti apa ya Kita refresh Oke, dan ini adalah tampilan dari website Yang telah Anda install dengan theme yang baru Ya, menarik ya Oke, Anda sudah belajar dua hal tadi Bagaimana cara melakukan instalasi Dan cara melakukan aktifasi Oke, langkah berikutnya adalah Anda perlu tahu bagaimana cara menghapus theme tersebut Ya, atau menonaktifkan Sebelum Anda menghapus Anda harus menonaktifkan terlebih dahulu theme tersebut Dengan cara bagaimana Anda cukup menghenti theme Yang sedang aktif tersebut dengan theme yang lainnya Sebagai contoh, saat ini Theme yang sedang digunakan adalah theme dengan nama Weddings Anda bisa menggantinya dengan menggunakan theme yang lainnya Misalnya, saya ingin menggantinya dengan theme yang ini Wedding Style Saya klik Activate Otomatis Theme yang sebelumnya dalam posisi keadaan non-aktif Lalu, bagaimana cara menghapus theme tersebut? Jika Anda benar-benar tidak ingin menggunakan theme tersebut Silakan Anda menghapusnya Dengan cara klik theme detail Kemudian di ujung kanan Anda bisa klik tombol delete Klik OK Theme tersebut sudah dihapus Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda Bagaimana cara melakukan pengaturan di dalam theme tersebut Jika Anda perhatikan Ini adalah bawaan dari default dari theme wedding style Kita bisa merubah warna, font, dan sebagainya Gambarnya melalui menu yang ada di dalam optionnya Yaitu wedding style option Anda bisa masuk ke menu appearance Wedding style option Di sini Anda bisa mengaturnya Layout tampilannya Apakah Anda ingin menggunakan full width Atau Anda ingin menggunakan sidebar di sisi kanan Atau sidebar di sisi kiri Dan sebagainya Di sini Anda dapat melakukan pengaturannya Banyak hal di sini Anda bisa mencoba-coba sendiri Di sini saya tidak akan menjelaskan dengan detil Karena setiap theme itu memiliki cara pengaturan yang berbeda-beda Namun pada prinsipnya Apa saja yang perlu Anda atur di dalam WordPress theme Kurang lebih sama Apa saja yang biasanya diatur Biasanya adalah background color Header, sidebar, footer Oke, sekarang masuk ke bagian berikutnya Yang ketiga, contoh WordPress theme Saya akan tunjukkan kepada Anda contoh WordPress theme Saya akan bagi menjadi tiga jenis kategori website Yang pertama adalah company profile atau personal profile Website ini biasanya bertujuan untuk memperkenalkan profile Dari perusahaan tersebut atau branding personal Jika Anda perhatikan Saat ini perusahaan kebanyakan sudah memiliki website profilnya sendiri-sendiri Saya akan tunjukkan kepada Anda BelajarBusinessInternet.com Ini adalah salah satu website yang menunjukkan company profile Di mana ini menjelaskan Di website ini kami menjelaskan seputar tentang BelajarBusinessInternet.com Yang kedua, contoh dari WordPress theme Yang kedua adalah blog Jika Anda perhatikan Saya menemukan sebuah theme yang cukup menarik Yaitu theme sparkling Di sini Anda bisa melihat Di sini Anda bisa menggunakan theme ini untuk keperluan blog Anda bisa melihat di sisi sebelah ini Anda bisa melihat urutan-urutan blog post yang telah dibuat Menarik ya Website blog ini bertujuan untuk memberikan update artikel yang bermanfaat secara berkala dari waktu ke waktu Artikel dapat berubah, berita terkini, tutorial tips, serta urutan cerita yang dapat memberikan manfaat kepada para pengunjung website Berikutnya adalah yang ketiga Jenis kategori website Yang ketiga adalah toko online Jika Anda ingin memiliki toko online Pilihlah theme yang tepat Yaitu pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda Ini adalah salah satu contoh theme yang dapat Anda gunakan untuk toko online Anda Website ini bertujuan untuk berjualan Website berupa seperti etalase produk Yang Anda lihat saat ini Biasanya para pengunjung dapat membelinya secara online dengan cara memasukkan ke geranjang Kesimpulannya apa? Anda harus perhatikan tujuan dari website Anda apa Jika Anda membuat company profile Pilihlah theme sesuai dengan company profile Jika Anda ingin membuat blog Maka pilih theme yang berhubungan dengan blog Atau jika Anda ingin membuat website dengan tujuan toko online Maka pilih theme untuk toko online Yang terakhir Yang keempat Perbedaan free dan premium theme Apa sih perbedaannya Yang kelihatan jelas adalah Kalau free adalah gratis Kalau premium Anda harus melakukan pembayaran terhadap theme tersebut Free WordPress theme Theme ini biasanya dapat Anda download secara gratis Ada begitu banyak ribuan free theme yang dapat Anda coba Terkadang Anda membutuhkan fungsi yang lebih Fungsi yang mungkin tidak ada di dalam free theme Jadi Anda perlu download versi yang premium Atau versi yang berbayar Premium theme ini biasanya berbeda dengan free theme Berbedanya apa? Premium WordPress theme Atau WordPress theme yang berbayar Mengapa harus berbayar? Kalau ada yang free Jawabannya adalah WordPress theme yang berbayar Tentu memiliki fungsi yang lebih Selain fungsional yang lebih Yang mudah di customize Mudah yang diatur Mudah yang diubah-ubah Sesuai dengan kehendak kita Biasanya WordPress theme itu berbayar Saya jelaskan ya perbedaannya antara free dan premium Kalau free yang tadi gratis Kalau yang premium yang berbayar Free itu biasanya terbatas fitur-fiturnya Kalau premium itu fiturnya banyak sekali Berikutnya free time biasanya tidak memiliki support system Jadi Anda akan kesulitan jika Anda bingung cara pakainya Anda akan kesulitan bertanya kepada siapa Sedangkan premium itu memiliki support system Anda bisa melakukan pertanyaan bertanya apabila Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan themes tersebut Kesimpulannya apa Kesimpulannya adalah yang pertama Pilih WordPress theme sesuai kebutuhan Anda dari tujuan website Anda Apakah untuk company profile, blog, atau toko online Yang kedua adalah pilih premium WordPress theme atau WordPress theme yang berbayar Mengapa pilih yang berbayar Selain fungsi fitur yang lebih banyak Anda akan mendapatkan support system Artinya Anda dapat bertanya jika Anda kesulitan dalam menggunakan themes tersebut Oke itu adalah pengenalan dasar dari WordPress bagian yang ketiga tentang WordPress theme Terima kasih dan sampai jumpa Saya Ron Istiawan Sukses selalu untuk Anda